Semoga kita dan keluarga kita jadi Ahlul Quran Jadi Ahlul Quran Ahlul Quran, Ahlullah Wakhassatuf, kata Nabi Ahlul Quran adalah orang-orang yang dipastikan dekat dengan Allah Yang dikhususkan nanti di akhiratnya Siapa yang berpaling mengingat aku, kata Allah Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit Hatta banyak purusnya, sempit hidupnya Hatta tinggi jabatannya, sempit hidupnya Enggak ingat Allah, enggak zikir sama Allah, sempit hidupnya Dan Allah katakan nanti bangkit dia umur kiamat, matanya putar Baru dia berkata nanti ketika bangkit dia Allah Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta dulu waktu di dunia aku melihat Maka Allah menjawab, begitulah Dulu waktu di dunia Datang kepadamu ayat-ayat firman-firmanku Tapi kamu melupakannya Sekarang giliran kamu dilupakan Orang kalau jauh dari Quran Nah mau baca Quran Hidup di dunianya sempit Grisa Susi Bukan susah lagi nih Susi ini Beda tuh antara susah sama Susi Kalau susah sudah parah Sampai ke hati-hati Susi Bukan lagi hati-hati Susi Orang jauh dari Quran sumpak hidup Kelisah Nggak karuan Karena dia dalam penguasaan syaitan Dan kedua nanti bangkit dia mulut kiamat Nggak melihat matanya Allah maja'ana min ahlil Quran Eh mulai sekarang Ayo Bismillah Jangan nuntut nanti Ada orang begitu Nanti ente liat Aneh pas Ramadan baru Hah Ada kayak begitu Kalau ditanya balik Emang ini umur ini pasti ke Ramadan Ya wabah Ya dari sekarang Beri detik ini Mulai malam ini Mulai saat ini Baca Quran yang banyak Lihat deh nanti Nanti banyak kemudahan 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 Ya salam Allah mazali ala sayyidi dan Muhammad Dan manusia yang paling suka Yang paling cinta Yang paling istiqamah Dalam Membaca Mendalami Mendakwah Kenal Quran adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa hadamu salam Makanya para pengikutnya Jadi orang hebat semua Karena gak jauh dari Quran Ilmu petunjuk hidupnya Al-Quran Jadi orang hebat semua Abu Bakar Al-Siddiq Umar Ibn al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Al-Hasan Al-Husayyid Jadi orang hebat semua Ma'al-Quran Pemimpin Pemimpin hebat Di masa Abdurrahman bin Haw Pembisnis hebat Di masa Yahudi pada kalah Semua menit Salman Al-Farisi Bilal bin Robaf Seorang Yang aslinya Dulunya Budak Sahaya Keturunan Habasyah Dimerdekakan Lewat Abu Bakar Al-Siddiq Karena hidupnya Ma'al-Quran Jadi orang hebat Mulia Ini kalau ada kertas Ini tisu Misalnya ini kertas Kita bisa buang Buang-buang bisa Tapi kalau sudah ditulis Al-Quran Gak boleh dibuang Kalaupun kita Temu di jalanan Kita mesti angkat Adilkan Layat Allah Yang sudah bertulis Di sini Kalau perlu kita Cion Ini ada orang Belakangan Tidak ada tuh Dalilnya New Quran Astagfirullahaladzim Mordil lagi Kipna ada Anda buka itu Sejarah Seorang Sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wa alihi Wa sallam Ikrimah Putranya Abu Jahan Masuk Islam Namanya Ikrimah Begitu dia masuk Islam Dia kalau habis baca Ayat-ayat Allah Dia ciumin Dia pelukin Dia nangis Hadha kalam Rabbi Ini firman Tuhan Bukit Kipna ada Yang gak ada tuh Dalilnya Taruh Quran Di bawah Quran Ditaruh di bawah Dia duduk Qurannya di bawah Itu gak ada dalilnya Baca Quran Baca Quran Kaki diangkat Itu gak ada dalilnya Itu dibalik-balik Model-model Agungkan Quran Setinggi-tingginya Ini firman Allah Ya salam Dengan kertas aja Setelah bertuliskan Quran jadi mulia Lalu bagaimana dengan manusia Yang di dalam Dandangnya Di dalam ingetannya Di dalam suaranya Adalah Al-Quran Ayat-ayat Allah Mulia dia nanti Terima kasih telah menonton